Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi menggunakan institusi penegak hukum untuk intimidasi. Ari menyebut video yang diungkap Hasto merupakan potongan pidato Presiden tahun 2019. Ari menyampaikan rekaman video yang diungkap oleh Hasto merupakan potongan pidato di acara Forkopimda 2019 lalu. Menurut Ari, pernyataan Jokowi untuk mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghalangi agenda besar pemerintah, yakni menciptakan lapangan kerja dan perbaikan kinerja ekspor-impor. Jokowi meminta aparat penegak hukum untuk tidak menjerat orang yang salah. Konteks pernyataan Bapak Presiden dalam acara tahun 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan, antara lain penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam keterangan pers tertulis, koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristianto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyebut rekaman Jokowi yang ditunjukkan oleh sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah pidato lama. Ngabalin minta sekjen PDIP membenahi emosi. Pertaman Pak Jokowi yang diputar kembali oleh Pak Hasto. Udah selesai itu. Salah mereka kasih informasi ke Bang Hasto. Kesian. Itu kan pidato resmi Presiden. Jadi orang itu merekam kemudian mengirim ke Pak Sekjen. Jadi sayang juga Pak Sekjen juga tidak cek ulang. Itu kan pidato lama itu. Kesian. Oke. Jadi memang ya suka dan tidak suka itulah perkaranya. Makanya saya bilang dari awal. Makanya saya bilang dari awal supaya agak sedikit dibenahi emosi, dibenahi sedikit apa ya gitu. Supaya kalau ada hal-hal yang itu tidak langsung secepatnya ditanggapi. Sebelumnya sekjen PDIP perjuangan Hasto Kristianto mengungkap perkaman yang diduga suara Presiden Jokowi. Hasto menyebut hal itu tidak bijak karena tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengklaim dapat rekaman video yang diduga berisi pernyataan Presiden Jokowi yang diduga ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga hukum. Hasto menilai setiap orang bebas namun sesuai koridor hukum. Sehingga setelah-setelah sekalian mengapa nisah sampaikan karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya. Tetapi harus dalam koridor hukum koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi.